Abu Bakar As-Siddiq, waktu zaman Rasulullah masih hidup, nangis ya kerjanya. Sampai Umar tuh sempat berpikir gitu, ini tak bisa jadi khalifah. Karena terlalu lembut, terlalu lemah. Begitu Rasulullah meninggal, Abu Bakar naik. Wah, khutbah pertama khalifah ngeri. Dia bilang, selama perintah saya sesuai dengan Quran dan Sunda, maka kalian wajib mengikutinya. Tapi kalau perintah saya tidak sesuai dengan Quran dan Sunda, kalian wajib mengingkarinya. Begitu jadi khalifah, tak ada yang diedit-edit. Siapa yang mentak, kita selesaikan. Sampailah episode genting dalam Islam. Apa? Zakat. Apakah dengan wafatnya Rasulullah membuat syariat sholat dan zakat terpisah? Aku demi Allah tidak rela, kata Abu Bakar. Syariat sholat dan zakat ini terpisah hanya karena wafatnya Rasulullah. Siapa yang mau beriman, jalan, tak mau beriman, aku akan berantas. Siapapun yang mengaku Islam tidak mau bayar zakat, ku selesaikan. Gitu kata-kata Abu Bakar. Semoga beriman, jalan, tak mau beriman, aku akan beriman. Sampai jumpa.